Eva Yuliana Soroti kurangnya tenaga medis di Rutan Solo Kurangnya tenaga kesehatan di Rutan Kelas 1 Surakarta mendapat sorotan dari anggota Komisi 3 DPR RI Eva Yuliana Menurutnya tenaga kesehatan yang ada di lembaga permasyarakatan saat ini masih minim Hal ini diungkapkan politisi partai Nasdem ini saat mengunjungi Rutan Solo Kurangnya tenaga medis ini juga terjadi di semua lembaga permasyarakatan Anggota Komisi 3 DPR RI Eva Yuliana mengatakan sebab terhitung hari ini Rutan yang berada di tengah kota Solo menampung 562 warga binaan Dengan tenaga medis terbatas mengurangi pelayanan kesehatan di dalam rutan Selain memperhatikan masalah kesehatan, Eva Yuliana juga menyoroti kualitas makanan yang diterima warga binaan Karena menurutnya hal itu menjadi tugas pokoknya sebagai anggota Komisi 3 untuk menjaga semua warga binaan Sementara itu, Kepala Rutan Kelas 1 Solo Urib Dharma Yoga mengakui adanya keterbatasan pelayanan kesehatan Karena kurangnya tenaga kesehatan Menurutnya dalam satu hari sekitar 100 warga binaan yang memerlukan pelayanan medis dengan keluhan beragam Untuk dokter sendiri, bertugas dari hari Senin hingga Sabtu mulai pagi hingga sore Setelah adanya kunjungan dari Eva Yuliana, akan bekerjasama dengan pihak ketiga Untuk meningkatkan tingkat pelayanan kesehatan di dalam rutan Karena memang kapasitas tempat dan kemudian mungkin pertimbangan satu dan lain hal dari Kepala Rutan itu ada rollingan Hari ini memang tidak bisa semuanya 500 sekian warga binaan bisa silaturahmi bersama saya Saya bersyukur ini saya juga memastikan Memastikan kualitas dari makanan yang terima oleh warga binaan Juga kualitas dari kebersihan dan lain sebagainya Ini kan sebagai anggota Komisi 3 Tentu saya punya satu kewajiban Yaitu salah satunya adalah pengawasan Fungsi pengawasan ini saya gunakan sekaligus untuk silaturahmi dengan warga binaan kita yang ada di sini Tentang tadi ya, tentang kualitas, fasilitas dan lain sebagainya Memang terpantau di sini Bagus, saya melihat bagus Dan walaupun pasti ada beberapa hal yang perlu kita evaluasi Pastinya begitu Dari sisi bangunan, karena ini bangunannya memang sudah termasuk pada heritage ya Memang ya kita semua tahu ketika bangunan itu masuk heritage Memang biaya perawatannya tinggi Dan biaya perawatan tinggi itu perlu di cover di hampir semua rumah tahanan Dan lapas kita itu kan kebanyakan itu semuanya heritage Maka itu menjadi salah satu, kalau bisa dibilang keterbatasan-keterbatasan Tapi menurut saya adalah salah satu yang perlu kita perhatikan Soal biaya perawatan dari hutan dan lapas yang dimiliki oleh negara kita Tidak hanya di Surakapa ini Untuk itu, ini kan pasti ada gendeng gerete Ada keterkaitan dengan beberapa hal Kalau kita bicara tentang kualitas bangunan yang ada di hutan dan lapas Alhamdulillah pada hari ini 27 April 2022 Kami mendapatkan kunjungan kerja dari Ibu Eva Yulia Komisi 3 DPR RI Kebetulan beliau menyempatkan diri untuk singgah di Rutan Pasatu Surakarta Dan mengajak para warga binan Rutan Pasatu Surakarta untuk membuka puasa bersama dengan beliau Alhamdulillah beliau berkenan membawa bingkisan dan gerobak-gerobak makanan Untuk hidangan buka puasa bersama pada warga binan di Rutan Pasatu Surakarta Alhamdulillah tadi beliau menyampaikan sambutannya kepada kami Keluarga besar Rutan Pasatu Surakarta dan warga binaan Yaitu beliau berpesan untuk menguatkan diri Dan mengambil hikmah bulan suci Ramadan ini Dengan baik agar terlahir kembali bersih Dan apa yang diinginkan oleh warga binaan Untuk segera kembali kepada masyarakat dan keluarga Dapat berbakti kepada masyarakat dan mengabdi kepada masyarakat Untuk jangan mengulangi tindak pidananya lagi di lingkungan masyarakat Beliau berpesan kepada warga binaan kami Seperti yang disampaikan tadi Itu sangat bermanfaat untuk kami mendapatkan dukungan Baik secara moral, support Bagi kami petugas untuk senantiasa melayani warga binaan di Rutan Pasatu Surakarta Terima kasih telah menonton